Satika Simamora, istri mantan Bupati Taput Nixon Nababan, kini mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Taput dalam Pilkada 2024 ini. Ibu dari dua anak ini lahir di Pematang Bandar pada 17 Mei 1974. Ia adalah sosok wanita yang kuat, hebat, lemah lembut, periang, dan rendah hati, serta memiliki empati terhadap orang miskin dan susah. Satika secara otomatis memimpin gerakan PKK melalui jabatan sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Taput Utara sejak tanggal 16 April 2014, sejak Nixon Nababan dilantik sebagai Bupati Taput Utara. Dalam pemerintahan Nixon Nababan, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki nilai sosial tinggi dan suka menolong, berempati, serta memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain sebagai Ketua TPPKK selama 10 tahun, ia juga dipercayakan sebagai Bunda Paut, Ketua Yayasan Kanker dan juga sebagai Ketua Dekranasda. Satika Simamora berkeyakinan bahwa semua jabatan yang diembannya merupakan satu kesatuan fungsi yang saling mendukung dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat Taput Utara sehingga semakin semangat dalam berkarya. Ia berjuang dalam memadukan Paut, kelompok BKB, Posyandu dengan membentuk kelompok belajar terpadu di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Taput Utara. Berikut riwayat Jabatan Satika Simamora Tahun 2014 hingga 2024 sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Taput Utara Tahun 2014 hingga 2024 Ketua Dekranasda Kabupaten Taput Utara Tahun 2014 hingga 2024 sebagai Bunda Paut Kabupaten Taput Utara Tahun 2014 hingga 2024 sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau IKI Kabupaten Taput Utara Peneftaran Satika Simamora sebagai Bakal Calon Bupati Tapat Utara dan Sarlandi Huta Barat sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Tapat Utara diterima oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Taput, Sabungan, Parapat, dan Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sotarduga Panggabean beberapa waktu lalu Sarlandi Huta Barat adalah Wakil Bupati Taput Sadik Son Nababan sebagai Bupati Saat mendaftar, Satika Simamora maupun Sarlandi Huta Barat ditemani oleh keluarga dan pendukung Satika Simamora mengatakan sebagai seorang istri Bupati Nikson Nababan ia adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Ketua Dekranasda selama 10 tahun Pengalaman tersebut meyakinkan dirinya maju sebagai Bupati karena sudah mengerti harapan dari warga masyarakat Taput Satika Simamora dikenal dekat dengan pelaku UMKM Satika Simamora dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki perhatian khusus di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah di Tapanuli Utara Hingga saat ini mantan ketua TPPKK PMK Taput ini ternyata rajin berusukan ke seluruh UMKM di Tapanuli Utara dan secara khusus bagi para penelunut ulos Satu hal yang membuat ia bersemangat menampiki UMKM di Taput adalah kepercayaan dan doa para pelaku UMKM baginya Ia yakin kekayaan alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara ini akan membuat para pengrajin ulos semakin bersemangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai sahabat Toba TV Untuk membangun kerjasama dengan Toba TV Anda bisa menghubungi marketing Toba TV dengan nomor WhatsApp di bawah ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!